Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah resmi dibuka pada 24 September 2019 di Markas Besar PBB New York. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mewakili Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum PBB. Wakil Presiden RI Yusuf Kala selasa pagi waktu setempat menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di General Assembly Hall Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Sejumlah Menteri Kabinet Kerja turut mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala pada forum tersebut. Yusuf Kala sempat menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang RUU KWHP. Menurut JK, perbedaan pandangan terhadap pasal undang-undang perlu dikaji dan dirembukan antara DPR dan pemerintah. Itu tentu banyak orang berbeda pendapat, tapi nanti DPR dan pemerintah mengkaji pandangan-pandangan itu gimana. Tapi yang paling penting bahwa ini cita-cita yang lama sekali, sudah 50 tahun kita berbicara tentang pentingnya untuk memperhori undang KWHP. Karena ini total dulu hanya berasal dari zaman India-Belanda. Usai menghadiri sesi debat, Wakil Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan pimpinan negara. Pertemuan bertujuan untuk menjaga hubungan baik sekaligus memperkuat kerjasama antar negara. Dari New York, Megalatu, AI News mengaporkan.